Ya ayyuhal muzzammil, kumillaila illa qalila, niswahu awinqus minhu qalila, auzid alayhi warattilil qur'ana kartila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua, dan bacalah al-qur'an itu dengan perlahan-lahan. Jadi dengan tartil itu utamanya perlahan-lahan, tapi dengan bacaan yang benar, dengan bacaan yang, kalau kita ya dengan bacaan yang bertajwit ya itu ya, bahkan kalau mungkin dengan suara yang indah. Karena kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. beliau mengatakan, Malam yataghunna bil qur'an falaysa minna, atau sebaliknya, Falaysa minna, laisa minna malam yataghunna bil qur'an. Rawahun Bukhari, Tidak termasuk kolongan kami, orang yang tidak membaca al-qur'an dengan indah. Tidak pakai lagu lah. Tidak indah, tidak, pokoknya tidak bagus misalnya. Tidak termasuk kolongan kami, orang yang membaca al-qur'an dengan bacaan yang tidak indah. Demikian juga ada khatis kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. beliau mengatakan, Ma adhina allahu li syai'in, Kama adhina li nabiyin husnissawti, Yaqra'ul qur'an, Wa yataghunna bihi wa yajharubih, Rawahu muslim. Allah tidak mendengar akan sesuatu dibanding dengan Allah mendengarkan. Seorang Nabi yang indah suaranya, Membaca al-qur'an dengan bacaan yang indah, Dan dengan bacaan yang dikeraskan. Nah itu ya, itu membaca al-qur'an itu, Kalau indah. Jadi kanjeng Nabi Muhammad itu, Kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. itu, Itu ketika, Membaca al-qur'an, Itu keras ya, Suaranya bagus, indah, Ya tentu saya tartil ya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang itu yang tadinya dari jauh, Kok dengar moro mendekat. Yang mendekat ini kemudian, Percaya bahwa qur'an ini adalah firman, Allah dan akhirnya banyak diantara mereka yang, Sedikit demi sedikit masuk Islam. Tidak terkecuali, Pada saat itu ada orang namanya, Abu Jahal. Siapa itu ya? Amir bin Hisham, Itu namanya Abu Jahal. Dengan, Al-Walid bin Mughiroh. Nah itu ya, Dua orang ini, Benggolannya orang kafir pada saat itu. Orang jahiliah, orang kures, Tapi pimpinannya. Ternyata, Mereka berdua ini, Di tempat-tempat yang sunyi dan, Gelap pada saat itu, Datang mendengarkan suara, Ucapan atau, Bacaan Al-Qurannya Rasulullah. Sehingga mereka, Karena mereka tidak janjian, Tahu-tahu ketemu. Hei Abu Jahal, Ada apa kamu ke sini? Iya, Kita mendengar suara, Muhammad itu enak sekali. Bacaannya bagus sekali. Kata, Walid bin Mughiroh, Kenapa kita tidak ikut Muhammad, Masuk Islam saja? Iya, Nah kalau kita masuk Islam, Anak buahnya Muhammad, Kita tidak menjadi pimpinan. Rupanya, Apa nyaman, Kafirnya, Kafir Anad. Itu ya. Ya, Karena ada kesombongan, Tidak mau, Tidak mau nanti jadi umatnya, Kanjeng Nabi Muhammad, S.A.W. Padahal sebenarnya, Hati kecilnya itu, Percaya bahwa apa yang disampaikan, Kanjeng Nabi S.A.W. Itu betul. Itu ya. Jadi, Kalau anak-anak kita, Yang khatam Quran itu, Oleh Kiai Dahlan Salim Zarkashi, Didawi, Supaya tiap hari, Membaca Al-Quran, Itu disamping tentu saja, Supaya tidak lupa ya itu. Karena masih anak-anak ya, Kadang-kadang sudah bagus, Lupa lagi. Tapi yang terpenting adalah, Bahwa, Ternyata, Orang yang, Membaca Al-Quran dengan baik, Dengan sungguh-sungguh, Ini tanda, Bahwa orang ini beriman, Itu satu. Padahal, Iman ini adalah, Pokok daripada, Semua yang akan diterima, Oleh Allah S.W.T. Katakanlah, Kuncini sorgo, Kuncinya suargo, Miftahul jannah, Dengan, Keimanan, Kepada Allah, Termasuk, Keimanan, Kepada kitab-kitab, Suci, Khususnya, Al-Quran ini, Tadi telah dibaca, Coba dibaca lagi, Surat Al-Baqarah, Ayat 121, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Quran. atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawadih ula'ika yukminu nabih wa may yakfur bihi fa'ula'ikahumul khasirun orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya mereka itulah orang-orang yang rugi itu kan jelas ini ya alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawadih orang-orang kata Allah, ini firman Allah Al-Quran ya Al-Baqarah 121 orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al-Kitab ya tentu saja Al-Kitab ini Al-Quran yatlunahu haqqa tilawadih mereka ini membacanya dengan haqqa tilawah dengan sebenar-benarnya membaca artinya tidak main-main dan yakin dan yakin bahwa apa yang dibaca itu hal yang benar hal yang memang ajaran atau firman Allah ula'ika yukminu nabi mereka inlah orang-orang yang beriman kepada Al-Kitab jadi kalau beriman kepada Al-Quran ya otomatis beriman kepada Allah karena disana ajaran tauhid ajaran akidah itu sangat banyak sekali dan sangat konsistem dan seterusnya termasuk kitab-kitab suci ula'ika yukminu nabi mereka inlah orang-orang yang beriman kepada Al-Kitab wa may yakfur bihi fa'ula'ika humul khasiru sedangkan orang yang kufur sedangkan orang yang engkar sedangkan orang yang tidak percaya kepada Al-Kitab kepada Allah juga fa'ula'ika humul khasiru makanya mereka ini orang-orang yang merugi insyaAllah itu ya nah terus disamping sebagai tanda bahwa orang yang senang membaca Quran yang sekaligus membacanya dengan benar dengan sungguh-sungguh itu adalah tanda keimanan ternyata orang yang suka membaca Al-Quran itu kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda begini iqra'ul semuanya akan bingung semuanya akan kaget semuanya akan alhamdulillah sedih takut nanti gimana amalnya ketika disidang dihadapan Allah itu ada beberapa syafaat ada syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada syafaat melalui Al-Quran Al-Quran jadi gambarannya begini karena ketika kita nanti mati ketika nanti kita dipanggil oleh Allah matilah kulpat yungi dibikul wangpapad dipayungi sekorawan sambal cukulan dibuntelawan dikuat dikuburan La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Omae Kari Tamba E.Kari Sawah E.Kari Montore Kari Sepeda Montore Kari D.W.T. Kari Bojone Kari Anak E.Kari kalau mau ngomong itu ya Budalo Dewi Budal sendiri-sendiri ya tapi nanti kalau punya iman dan amal itulah nanti sebagai sangu ketika di alam kubur sangu ketika dipangkitkan di oro-oro mahsyal sangu ketika di hitung atau dihisap amalnya sangu sehingga cukup untuk bisa masuk sorga diantaranya ya pedomannya pertama iman itu dan juga membaca ahli membaca Quran gitu ya apalagi ada surat-surat yang hafal di hadis-hadis disebutkan hafal surat tabarok misalnya apalagi hafal Al-Quran apalagi biasa katakanlah biasa membaca Al-Quran itu nanti ketika kita di dalam alam kubur jadi itu sudah roh kita yang dibangkitkan sehingga tidak ini kalau kita sudah punya iman ya itu kan dibangkit ya kaget juga loh kok tinggal ini pakaian ini kok tinggal mori tinggal apa itu ya kain putih kok saya tidak pakai celana kok saya tidak pakai ini itu wah ini mati betul ini itu datang orang yang ngaku sebagai ini Quran yang biasa kamu baca dulu itu ya ini jangan takut la khawfun alaihim walahum yahzanun jangan takut tidak enak sendian ada pencerahan dan nanti ketika kalian akan apa didatangi malaikat siapa itu mungkar dan nakir nah itu ya yang akan bertanya jawab jangan takut karena kesampaian sudah yakin akan la ilaha illallah yakin muhammad rasulullah yakin akan apa namanya itu pimpinan kita adalah Al-Quran yakin bahwa kita biasa ibadah menghadap ke arah iblat itu ketika ditanya itu enak saja maka ketika kita nanti bingung ya lupa-lupa misalnya insyaallah tidak lupa kalau memang di dunianya sudah yakin jawab 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 la ilaha illallah muhammad rasulullah beres itu sudah dapat nikmat kubur padang kubur jembar kubur nikmat kuburnya dan tidak ada rasa takut lebih bebas daripada ketika kita masih hidup di dunia itu kata rasulullah seperti itu nah kemudian kita nanti kan mati nanti apa perompet itu akan disebul oleh malekat israfil semuanya mati ya semuanya semaput ya kulluman alihafan wa yibuqawajuhu rabbika dhul jalali wal ikram semua mati semua hilang ya kecuali Allah dhul jalali wal ikram dan Allah juga mengistimewakan orang-orang tertentu semua yang di langit di bumi mati semuanya kecuali tertentu mungkin ya seperti malekat israfil itu sendiri barangkali ya itu tetap dihidupkan tapi semua mati sudah setelah itu oleh Allah tidak tahu berapa hari berapa bulan berapa tahun berapa puluh tahun dan seterusnya di surat yasin ada ayat 51 ketemu ketemu ya coba nanti semuanya baca bismillah bismillahirrahmanirrahim wanufikhu fissuri fa'idha hum minal adjati ila rabbihim yansiun sehingga mereka itu mampu membuat satu wasiat dan mereka juga tidak cepat kembali kepada keluarganya bukan bukan itu ayat 51 lalu ditiuplah sangka kalah maka seketika itu mereka keluar dari kebunnya dari kuburnya dari kuburnya atau dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya teruskan qalu ya waylana qalu ya waylana man ba'asana min ma'uqadina hazama wa'idah rahman hazama wa'idah rahman wa'idah rahman wa'idah rahman wa'idah rahman mereka berkata celakalah kami siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur inilah yang diizinkan Allah yang maha pengasih dan benarlah rasul-rasulnya jadi inilah yang dijanjikan Allah yang maha pengasih dan benarlah apa yang dulu diceritakan oleh para rasul jadi nanti kita kan begitu begitu disebul sangka kalahnya malaikan israfil kita-kita semuanya bangkit dari kubur menuju pengadilan Allah melalui oro-oro maksyar yang panasnya bukan mahim semuanya akan bingung memikirkan diri sendiri dan orang yang biasa membaca Al-Quran itu nanti ada penerangan jadi ada kenikmatan malahan orang-orang lain yang gak mau itu ya malah buta itu coba ini mang-oro'a ayatan mincitabilah faka'nalahu nurun yaum al-diam barang siapa yang membaca satu ayat dari kitabullah Al-Quran maka dia berhak mendapatkan nur mendapatkan cahaya mendapatkan penerangan di hari kiamat jadi nanti kiamat itu ketika kita bangkit itu bangunan-bangunan dunia ini sudah hancur semuanya gak ada aliran listrik itu yang ada itu tadi kalau dulu ketika di dunia suka membaca Al-Quran itu enak itu padang ada ini ada kenikmatan ada pertolongan dari itulah namanya syafaat Al-Quran itu sementara orang-orang yang memang tidak mau dengan Al-Quran bahkan benci lalai ya maka di dalam surat toha akan begini bak ayatnya saya lupa itu ada ketemu sudah gak apa-apa ini aja waman akrotoh itu di surat toha hanya ayatnya saya lupa itu nomernya berapa coba mencari aja nanti pasti ada barang barang siapa yang benci ataupun tidak iman atas daripada zikirku zikir itu termasuk Al-Quran itu sungguh kami telah menurunkan Al-Zikra ini Al-Quran dan sungguh kamilah yang menjaganya waman a'radu al-Zikri barang siapa yang menjauh tidak mau mengengkari daripada Al-Qur'anku fa'innalahu ma'isyatam bongkah maka sungguh baginya kehidupan yang cupat kehidupan yang sulit jadi artinya tidak mau Quran itu kan Quran merintah orang untuk sholat tapi tidak mau Quran memerintahkan untuk berbaik-baik dengan sesama manusia malah tambah ngajak musuhan orang memerintahkan untuk mencari harta yang haram yang halal tapi justru malah cari yang haram itu namanya tidak mau dengan Quran orang diharamkan untuk berzinah malah senang berzinah itu pasti ya akrodu antikri menjauhi apa yang ada di zikirku di quranku itu hidupnya pasti cukup dan kami akan giring mengumpulkan mereka di orang-orang mahsyar dalam keadaan buta terus orang ini mengatakan ya Tuhan kenapa kenapa saya dalam keadaan buta padahal dulu saya bisa melihat dijawab oleh khususnya Allah ini salah ini salahmu dulu ketika ayat-ayatku datang kamu lalaikan kamu tidak mau kamu tidak senang maka sekarang kamu dilalaikan kamu dibiarkan dalam keadaan kita itu masya Allah ini makanya sangat benar kalau Pak Dahlan Salim Zarkasi mewasiatkan pada anak-anak yang sudah ngaji yang sudah khatam untuk tiap hari membaca Al-Quran ini menunjukkan iman dan nanti di akhirat juga akan dapat syafaat dan nanti di akhirat juga akan masuk sorga karena di hadis lain Rasulullah Sallallahu Sallam Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dahu beliau bersabda Al-Mahiru Bil-Quran Ma'as-Safaratil Kiramil Bararah orang yang mahir Al-Quran itu nanti berserta orang-orang yang dekat dengan Allah ya yang dekat dengan Allah ini para Nabi orang-orang Siddiqin Syuhada orang-orang yang mahtisya itu pasti sorga kan dan orang-orang yang soleh dan itu di sorga terangkanya ya sangat sangat tepat sekali ya dan Al-Quran itu memang juga tombolnya hati kan coba kita selamatan sebentar Allahumma yang mahir hati iku lima sak warnani moco Quran angin angin sak maknani kaping pindu wongkang soleh kumpul lono kaping telu sholat wengil lak kono na kaping papat putu wateng engkang luwe kaping limau dikir wangi engkang suwe salah suwe cine lamun pisau ngelak kan insya Allah kusti Allah nyem badani ayo Allahumma solli wasallim wala sayyitina wa maulana muhammadin adadama fi ilmillahi solatan da'imatan bidawani mulkillahi jadi pemboh hati atau sekaligus juga tamengnya rohani agar tidak terkena penyakit hati penyakit hati itu ya kemunafikan ketak keburan untuk kesombongan kemudian hasud hasud kemudian itu apa tomak hanya senang dunia saja senang dunia saja ini ini diantara tombo yang paling utama adalah moco kur'an angen-angen sak makna makanya enak kalau bisa membaca kur'an makanya kita harus ngaji supaya bisa membaca kalau tidak bisa walaupun tidak bisa tetap dapat pahala asal mau belajar salatullah salamullah ala taha rasulullah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulullah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah ileng 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 poro manung so kabeh iku podong ajiyo pumpung turun keteganan malaikat juru juru pati pumpung turun keteganan malaikat juru pati ayo salatullah salatullah Allah ala taha rasul Allah salatullah salam Allah ala ala yasin ala 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 yang kedua yang kedua yang kedua yang kedua yang kedua berbakti kepada kedua orang tua dan gurunya nah ini cepat sampai dibaca surat al isra' ayat berapa di wakobor buka tadi itu ya diterjemah dan nanti dilanjutkan dengan bacaan di surat apa itu anisa ya ini surat al isra' ayat 23 23 23 ya parat parat a'udhu billahi minash shaytani rajim bismillahirrahmanirrahim waqabarabbuka allah ta'abudu illa iya huwabilwalidaini ihsana imma yabluhan indakal kibarahaduhuma awkilaahuma faqullahuma faqulaahuma haf waqulaahuma kaul haf terus 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 Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berisi lanjut dalam memeliharamu Maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah Dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang Dan ucapkanlah wahai Tuhanku sayangilah keduanya sebagaimana mereka kedua telah melidik aku pada waktu kecil Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu Jika kamu orang yang baik maka sungguh dia maha pengampun kepada orang yang berdaubat Sekarang di surat yang lain Wa'budullaha wala tushriku bihi syai'ah Wa'bilwalidaini ihsanah Dan seterusnya itu coba dibaca Bismillahirrahmanirrahim Wa'budullaha wala tushriku bihi syai'ah Wa'bilwalidaini ihsanah Wabidil gura bay Walyatama lometa Walikadil gura bay Walikadil gura bay Walikadil gura bay Walikadil gura bay Walikadil gem Michael disposal Pitsipala Po 15-17 갈iyah Mayank Effectu Wil gamma Dan sembahlah Allah Janganlah kamu menyekutukannya Dengan sesuatu apapun Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua Karib, gerabat, anak-anak yatim Orang-orang miskin Tetangga dekat, tetangga jauh Teman sejawat, Ibnu Sabir Dan hamba saya Yang kamu memiliki Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong Dan membanggakan diri Iya Jadi memang sangat-sangat benar Kalau ada pesan Katakanlah perintah Bahwa anak-anak itu kalau ingin selamat Dunia dan akhirat Kalau ingin sukses Kalau ingin bahagia Dan seterusnya Itu jangan lupa Yang pertama adalah tentu saja Bertauhid ya Ibadah kepada Allah Itu Hablumin Allah Seperti itu Tapi kemudian juga Hablumin An-Nas Harus baik Dengan sesama manusia Yang paling pokok Paling utama adalah ternyata Kedua orang tua Tuhanmu telah mewajibkan Kamu semuanya Jangan menyembah kecuali hanya Kepadanya Artinya bertauhid Ibadah juga kepada Allah Meyakini bahwa Kita nanti kembali kepada Allah Bahwa kita ini Apapun yang kita lakukan Termasuk yang ada di dalam hati kita Kita yakin Diketahui oleh Allah Disaksikan oleh Allah Dan kemudian Hablumin An-Nas Yang utama adalah ternyata Kepada kedua orang tua Harus berbakti Kepada kedua Orang tua Tapi kenapa Pak Kiai Dahlan itu Juga Memerintahkan Atau mewasiatkan Berbakti kepada kedua orang tua Dan guru Nah Karena guru ini Walaupun bukan orang tua Biologis bagi kita Tapi mereka ini Orang tua Bagi kita Secara rohani Yang didik kita Yang mengajar kita Nah Kalau kita Baik dengan mereka Berbakti kepada Kedua orang tua Dan guru Ini berarti Kalau kita ingin Japat ilmu yang manfaat Kita mengutamakan Akhlak Jadi adab kita Kepada orang tua Dan kepada guru kita Tapi ini Tidak Tidak Mengurangi Baik kita Kepada Orang lain Ya Kepada tangga Kepada kawan Kepada siapapun Karena memang kita ini Agama kita Agama kasih sayang Agama rohmah Memang utamanya Yaitu Menyembah kepada Allah Kemudian hubungan Kemanusiaannya Adalah Kepada kedua orang tua Dan guru Tapi Tidak menghilangkan Kebaikan kita Yang harus kita lakukan Kepada Siapapun Ya Kepada siapapun Kalau sesama mu'min Kita harus saling Mencinta Dengan siapapun Kita harus Berdamai Ya Yang tidak ya Kepada mereka yang Loleh Kafir Harbi Misalnya Seperti itu Tadi kan terjemahnya Panjang sekali Nah kita Sekarang Solawatan dulu Solawatnya begini Solatullahimah Lahat kawakib Al-Ahmad khairi marrakiban najaib Ayo Solatullahimah Lahat kawakib Al-Ahmad khairi surat Bismillah Al-Ahmad khairi marrakib Imbu Kami lahir Ibu yang tersiksa Ayah bingung Takkah aruan Mana tujuannya Ayah bingung Takkah aruan Mana tujuannya Oh ibu ku Alangkah sakitnya Aku tidak mungkin Dapat membalasnya Oh ibu ku Alangkah sakitnya Aku tidak mungkin Dapat membalasnya Solatullah Solatullahimah Lahat kawakib Al-Ahmad khairi marrakiban najaib Al-Ahmad khairi marrakiban najaib Allahumma s.a.w.a. Al-Ahmad Ada hadis Ridho Allah Fi ridho al-walidayni Wasukhtu Allah Fi sukti al-walidayni Keridoan Atau kerelaan Allah itu Di dalam kerelaan Kedua orang tua Dan kemurkaan Allah itu Di dalam kemurkaan Kedua orang tua Atau mungkin yang lebih gamblang Begini Keridoan Allah Atau kerelaan Allah itu Tergantung Kerelaan kedua orang tua Dan kemurkaan Allah Tergantung Kemurkaan Kedua orang tua Ini Memang kalau kita terhadap Anak-anak kita Supaya mereka Menjadi orang yang berbakti Kepada kita Sebagai orang tua Dan kepada gurunya Itu ada hadis Hadis dari Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Biru aba akum Tubirukum abna'ukum Berbaktilah kepada orang-orang tuamu Anak-anakmu pun nanti akan Berbakti kepadamu Ya ini ya Jadi orang tua ini siapa Berbaktilah Kepada orang-orang tuamu Ya itu mbahnya Anak-anak kita Terutama mbahnya Puyutnya barangkali ya Dan juga guru-guru Anak-anak kita Atau kiai-kiainya Anak-anak kita Tubirukum abna'ukum Anak-anakmu pun akan Berbakti kepadamu Nah gitu ya Ya memang ini Kalau kita melihat Riwayat-riwayat Seperti Ini ya Seperti Siapa itu ya Syekh Ali Jabir itu Apa namanya itu Orang tuanya ini Tidak hafal Quran Tapi Orang tuanya ini Apa Sangat ingin Supaya anak-anaknya Alim dan hafal Quran Jadi orang tuanya ini Sangat menghormati Kepada Kiai-kiainya Dia sendiri Dan kiai-kiainya Anak-anaknya Di antaranya Banyak bersedekah Terhadap mereka Ternyata Syekh Ali Jabir Menurut Ya ada di Medsos ini Saya yakin Itu benar Itu Bersudara Sebelas orang Tujuh orang Yang hafal Al-Quran Kita juga tahu Kiai Bisri Mustafa Rembang Beliau ini Kiai Mustafa Itu Kak Ketoro Jadi kiai Kak Kentara Karena beliau itu Punya penggawaian Musir Dokar Jadi pilotnya Dokar Cuman ya tetap Karena beliau ingin Supaya anak-anaknya Jadi kiai Kan begitu ya Tiap hari itu Apa Mendapatkan Upah dari Narik Dokar itu Dipakai untuk keluarga Dan beliau Tapi kalau Kamis Itu disimpan Malamnya Diberikan Kepada Kiai-kiainya Anak-anaknya Alhamdulillah Kiai Mustafa ini Walaupun dulu Dipanggil Apa itu Pak Toto Kemudian Kiai Mustafa Punya anak-anak Bisri Mustafa Insyaallah Punya cucu Kusmus Dan lain sebagainya Banyak itu Termasuk yang sekarang Jadi Apa itu ya Ketua MO Termasuk yang sekarang Jadi Ini Jadi Menteri Agama Itu kan dari sana Ini Barokah Daripada Hormat Ataupun Kebaktiannya Terhadap Gurunya Anak cucunya Masyaallah Itu ya Nah Kemudian Yang ketiga Pesan dari Bapak Kiai Dahlan Salim Zarkashi Kepada Anak-anak yang Khatam Ini Anak-anak Hendaknya Terus Berusaha Beramal Soleh Nah Kenapa Harus beramal Soleh Ini Coba Di Surat Apa itu ya Surat An-Nahl Coba dibaca Ayat Berapa itu Ayat 97 Surat An-Nahl Ayat 97 Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Barang siapa Mengerjakan Kebajikannya Barang siapa Mengerjakan Kebajikan Baik Lagi-lagi Maupun Perempuan Dalam Keadaan Beriman Maka Pasti Akan kami Berikan Kepadanya Kehidupan Yang Baik Dan Akan Kami Beri Balasan Dengan Bahala Yang Lebih Baik Dari Siapa Yang Telah Mereka Kerjakan Sekarang Haman Wajah Surat Al-Asr Dan Surat Atin Haman Wajah Artinya Demi masa Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman Dan mengerjakan kebajikan Serta Saling Memas Memasih Hati Untuk Kebenaran Dan saling Menasihati Untuk Kesabaran Wattini Wattini Wazzaitun Wattuli Sinin Wahadal Baladil Amin Laqad Falaqnal Insana Fi Ahsani Taqwim Thumma Radadana Asfal Asafilin Illalladina Aman Wa'amilu Assalihati Falahum Falahum Ajirun Ghairu Mamun Fama Yukallibu Kabadu Middin Alaysallahu Bi'ahkamil Hakimin Artinya Demi Buah Tin Dan Buah Zaitun Demi Gunung Sinai Dan Demi Negeri Mekah Yang Aman Sesungguh Kami telah Menciptakan Manusia Dalam Bentuk Yang Sebaik Baiknya Kemudian Kami Kembalikan Dia Ketempat Yang Serendah Rendahnya Kecuali Orang-orang Yang Beriman Dan Mengerjakan Kebajikan Maka Mereka Akan Mendapat Bahala Yang Tidak Ada Putus Putusnya Maka Apa Yang Menyebabkan Mereka Mendustakannya Tentang Hari Pembalasan Setelah Adanya Keterangan Keterangan Itu Ya Si Ayat apa Surat An-Nahl Ayat berapa Tadi 90 90 Man Amila Saliham Min Dagarin Aw Untha Wah Mu'min Barang Siapa Yang Beramal Soleh Laki Kah Atau Perempuan Dan Dia Dalam Keadaan Mu'min Beriman Fala Nuhiyannahu Hayatan Toyibah Sungguh Kami Berikan Kehidupan Yang Bahagia Dan Suhu Akan Kami Berikan Ganjaran Yang Lebih Baik Daripada Apa Saja Yang Mereka Amalkan Ya Surga Itu Jadi Iman Dan Amal Soleh Makanya Kita Salim Sarkasi Memberikan Pesan Anak Anak Dan Ini Bagus Untuk Kita Ini Kita Berusaha Hidup Pumpung Masih Hidup Bukan Begitu Ya Pumpung Masih Hidup Ya Kita Beriman Berbuat Amal Soleh Di Dalam Surat Atin Juga Orang Itu Akan Direndahkan Semuanya Kecuali Mereka Mereka Yang Beriman Dan Beramal Soleh Mereka Sungguh Mendapatkan Pahala Ataupun Ganjaran Yang Tidak Ada Henti-hentinya Jadi Orang Di Surga Itu Dapat Kenikmatan Gak Ada Berhentinya Enak Terus Enggak Bosen Enggak Bosen Di Kalau Di Dunia Kan Seenak-enaknya Makan Apa Tiap Hari Makan Sate Gule Habis Subuh Gule Jam 10 Mindo Gule Lagi Sate Lohur Gule Lagi Sate Ya Kira-kira Dua Minggu Saja Sudah Langsung Berak Jadi Ini Apa Setruk Memang Ada Yang Guah Ada Umumnya Itu Pasti Ada Batas Nah Ini Ada Apa Ini Selawatan Atau Apa Pantun Nampak Anak Soleh Ayo Ikut Satu Dua Dikam Alam Mati Anak Soleh Iku Papat Bakdani Mu'min Anud Ing Syariat Kang Dihin Lisane Alus Alus Ngendik Alus Kani Kapindu Mulya Akan Ing Wang Tuan Alam Mati Anak Soleh Iku Papat Bakdani Mu'min Anud Ing Syariat Kang Tih Tih Nis Sani Alus Ngendik Kani Kapindu Mulya Akan Ing Wang Tuan Kani Rasul Allah Salam Alam Alam Ya Rafi Asya Nih Wad Daraji Ad Fatayaji Ratal Alami Ya Ya Hay Lal Juh Di Wal Kalong Kaping Telu Asya Ing Boca Cile Cile Uk Marang Kau Tulur Kau Bacik Kaping Telu Asya Ing Boca Cile Cile Uk Marang Setulur Kau Bacik Kaping Bapak Ngamah Lakan Ing Ilmu Nih Dati Tanggung Jawab Orang Awul Nih Ya Rasul Allah Salam Nalik Ya Rafi Asya Nih Wadda Roji Ad Fatayaji Ratal Alami Ya Uhailal Juh Di Wal Karami Iku Saking Ulama Awipi Tutur Alam Teh Boca Dati Jujur Iku Saking Ulama Awipi Tutur Alam Teh Boca Dati Jujur Muga Muga Kita Bisa Ngalakani Dunya Akhirat Namu Ibu Allah Ya Rasul Allah Salam Nalik Ya Rafi Asya Nih Wadda Roti Al-Fatiya Jirat Al-Alami Ya Uhaila Al-Juhudi Wal-Karami Nahnu Jiranum Bid Al-Harami Harami Al-Ihsani Wal-Hasani Nahnu Jiranum Bid Al-Harami Harami Al-Ihsani Wal-Hasani Nahnu Min Kawmim Bi-Hisa Kanu Wabihi Min Kha Fihim Aminu Ayo Ya Rasul Allah Salamun Alik Ya Rafi'a Shani Wal-Daraji Adfata Yajirat Al-Alami Ya Uhaila Al-Juhudi Wal-Karami Allah Mas'u'ala Muhammad Allah Mas'u'ala Muhammad Godoh gedang, Godoh teloh Tidih edang bodoh keroso Yujuminten meres kelopo Cekap semanten atur kawulo Bujuh papat meteng sedanten Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Wa alhamdulillahi rabbil alamin Barakallahu lana fil Qur'anil azim Wa nafa'ana minal ayati wa zikir hakim Allahumma jiali al-Qur'ana lana fil dunya qari'na Wa fil qadri munisa fil qiyabati shafi'ah Wa minal nar sitru wa hijabah Wa ala al-sirat nura Wa fil jannati rafiqah Wa ila al-khiratik liadalinu wa imamah Allahumma unfa'ana bima alamtana Wa alimna ma yunfa'una Wa rzuqna ilman yunfa'una Rabbana adina fil dunya hasana Wa fil akhirat hasana Wa qina adab an-nar Wa adakirli al-jannat amal-abrur Ya aziz, ya ghafad, ya rabbil alamin Tawafana muslimin Wa al-khidna bussalihina Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rahamni bil Qur'an Wa jial wuli imamah Wa nurah Wa hudah Wa rahmah Allahumma dhakkirni Minhuma nasit Wa alimni Minhuma jahiltu Wa rzuqni tilawata'u Anah allayli wa atrafa'u Anah allayli wa atrafa'u Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Suara Gerefa Suara Gerefa Terima kasih telah menonton!